Halo guys welcome to my channel kembali dengan saya Raka hanya di Alternative channel channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita dan di video kali ini saya baru datang dari Slower One ya Slower One ya ini adalah HP yang baru saja saya beli yaitu kita lihat dulu produknya Hai nah ini sini adalah Samsung Galaxy A12 yang sudah launching di akhir Desember tahun lalu ya Nah di sini adalah varian yang paling kecil yaitu RAM 4 GB dan ROM 128 GB ya gimana ini adalah varian warna hitam jadi di sini juga sudah ada bandingnya yaitu ini welcome to bayu ya ini adalah dari apa ya dari telekomsel ya itu saya enggak tahu sih seperti apa nanti kartu bayunya ya kita coba lihat aja nanti kita tes kemudian kita bongkar dulu HP nya ya Oke kita biar nggak banyak anunya kita bongkar-bongkar aja dulu Oke sekarang sudah saya lubang ini bagian atas ini ya karena keluarin harus ngelurin apinya harus didorong seperti ini Oke ini kotaknya minimalis banget ya seperti ini ini bagian kotaknya kalau pakai lubang itu biasanya di sini ada kotak Apakah dapat case ya saya sih tadi belinya kita beli juga bisa enggak dapat case ya Samsung lagi malas bikin case lagi ya Oke ini adalah unitnya Hai kemudian di sini ada kepala charger yang memiliki output kita lihat dulu outputnya hai 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 lima pol Oh 9 pol 1,67 ampere atau 15 word ya Oke kita lihat ini kayaknya sudah usb type-c ya benar sudah usb type-c jadi pengecasannya pakai adaptive fast charging sekarang ini jadi standarnya Samsung ya ini HPnya memiliki baterai 5000 mAh jadi akan cukup awet sepertinya ketika kita gunakan ya dan sudah didukung oleh pengisian daya yang cukup cepat walaupun belum secepat dari merek-merek lain HPnya ini cukup berat sih ini Oke enggak ada anti-goresnya langsung dari sana jadi kita harus beli anti-gores lagi nanti seperti ini desainnya disini ada aksen-aksen garis-garis ya kita sampingkan dulu biar enggak fokus ke sana ini warna hitam disini jadinya enggak licin disini ada cuma ada beda warna ya ini finishingnya top ya ini kameranya ada empat ada 48 megapiksel yang ini kemudian 5 megapiksel ultrawide 5 megapiksel depth sensor dan 2 megapiksel eh makro ya itu ya bagian belakangnya kemudian bagian depannya ada layar 6,5 inch kemudian disini sudah didukung fingerprint juga ya yaitu fingerprintnya tergabung di bagian kan tombol power sedangkan tombol volume up and down nya juga ada bagian kanan sebagian kiri cuma ada slot micro SD ya ini screenshot kartunya juga disini micro SD disini jadi tiga slot disini ya bagian atas cuma ada mic bagian bawah cuma ada lubang jack audio lubang mic lubang USB type-c dan lubang speaker ini spekernya tentu saja sudah mono masih mono gitu ya Oke sekarang kita hidupkan untuk yang pertama kali hai oke ketika kita menunggu bootingnya selesai Oke dan ini adalah tampilan awal daripada Samsung Galaxy A12 ya ini sudah saya setting-setting ini kalau dilihat ya ini seperti kita tahu kalau Samsung A12 ini tidak menggunakan layar Super AMOLED melainkan menggunakan layar PLS TFT milik Samsung yaitu Samsung apa ya layar IPS yang diproduksi sendiri oleh Samsung ya jadi diberi nama PLS TFT tenang saja ini bukan merek layar abal-abal melainkan ini merek IPS yang bagus menurut saya karena dulu saya sudah sudah pernah membandingkan dengan layar IPS merek tetangga ya jadi saya rasa reproduksi warna layar PLS TFT milik Samsung ini jauh lebih baik daripada IPS merek sebelah Oke itu yang bisa saya kerenkan bukan karena saya menggunakan Samsung ya saya emang lihat seperti itu ya saya tidak suka muluk-muluk untuk memberi dalam memberi sebuah opini ya kemudian dari segi chipset ini masih menggunakan chipset yang cukup lawas yaitu chipset dari tahun lalu sih kayaknya atau tahun 2019 ini yaitu Helio P35 ya memang sih tidak terlalu kencang memang chipset ini diperuntukkan untuk untuk ap-ap kelas entry-level yaitu dengan kalau nggak salah itu sekitar skor antutunya ya sekitar 120 ribuan ya kalau dari merah Samsung itu ada Exynos 7885 dan Exynos 850 yang lebih baru sekitar setara dengan itu ya untuk Helio P35 ini memang bukan diperuntukkan untuk gamer namun HP ini memang cocoknya untuk abang gojek abang grab dan orang-orang yang suka jualan online kemudian dari segi desain depannya ini saya menurut saya memang membosankan banget ya karena semua HP atau semua brand juga sudah menggunakan desain ini apalagi ya dengan menggunakan Infinity P yang cukup ya tebal tapi ya cukup masih belum ketinggalan banget sih karena masih banyak kelas HP entry-level yang menggunakan HP atau dengan layar yang seperti ini kemudian bezel bawahnya ini ya seperti saya lihat ini saya kurang suka ya karena disini bezelnya tebal banget jadi itu alasan saya kemarin nggak pernah ngambil Samsung A50 dulu ya karena kali saya lebih memilih Samsung A7 dulu ya jadi itu saja sih yang bisa share untuk dari segi desain dan dapur pacunya untuk kamera depannya yaitu sudah menggunakan kamera yang beresolusi 8MP nanti kita akan tes untuk hasil daripada perekaman video dan perekaman audionya yaitu dari kamera belakang dan kamera depan dan tentunya ada kamera ultrawide kita akan juga cari hasil putih-putihnya singkat seperti apa ya Oke sepertinya ayo kita langsung aja tonton untuk eh hasil daripada perekaman video kamera depan dan kamera belakang Oke guys dan ini adalah hasil daripada perekaman kamera belakang yang beresolusi 48MP dari Samsung Galaxy A12 kamera utamanya sekarang dalam keadaan keadaan mendung ya di sore hari ini sekitar jam 5 jam 5 sore dan sangat mendung ya ya cukup terang cuma gambarnya kurang detail aja sih itu untuk kamera utamanya walaupun beresolusi 48MP saya rasa ini cuma efektif di 12MP ketika kita merekam video ya ini bisa merekam sampai dengan full SD plus Oke kita bisa sekarang beralih ke kamera ultrawide atau kamera depannya nggak juga bisa ya Nah sekarang ini adalah kamera ultrawide yang resolusinya cuma ya ada kata cuma yaitu 5MP pucat banget kelihatannya nggak recommended banget untuk membuat video ini asal ada aja ya tapi kayaknya kalau bikin foto ya masih mending ini kalau pakai video benar nggak bisa ya bisa cuma asal-asal ada aja ya Oke sekarang kita lanjut ke kamera depan aja oke dan ini hasil daripada kamera depan udah mulai turun hujan ya seperti ini lebih baik daripada kamera yang yang tadi ini resolusinya 8MP dan cukup baik bisa dipakai untuk upload ya jadi seperti ini cukup lebar juga ya saya rasa tetap bisa digunakan untuk upload ya seperti ini kalau dapat cahaya cukup ya seperti ini keren banget sih lumayan keren ya masih bisa dipakai untuk upload Oke itu aja untuk pembuatan videonya sekarang kita kalau udah waktu kalau nggak hujan yang ini kita tes untuk foto-foto nya tapi kalau enggak kalau hujan sih kita enggak ada foto dulu ya Oke Hai Oke teman-teman sepertinya cuma itu yang bisa saya share di video kali ini tentang HP Samsung Galaxy A12 yang masih grass banget ya dan HP ini sempat hip juga di awal-awal tahun kemarin ketika baru-baru diluncurkan dan banyak direkomendasikan oleh para reviewer gadget ya terutama untuk mereka yang menekuni bad bidang usaha UMKM jualan online dan ojek online ini akan mendukung dengan baterai yang besar dan memori internal yang besar yaitu 128 GB samping itu juga sudah menggunung mengusung ya charger USB type-c yang sudah adaptif fast charging yang memiliki daya 15 Watt Oke sepertinya cuma itu yang saya share kali ini Terima kasih sudah menonton like jika suka dan dislike jika tidak suka sampai bertemu di video selanjutnya yo selamat menonton! selamat menikmati! Terima kasih.